Ang Inyocu, darah baju merah, jilid 05. Jangan bergerak dan berlutut di sana sampai kami selesai bercakap-cakap kata Pek Hoa. Peristiwa ini membuat Billy semakin percaya bahwa dia sedang bercakap-cakap dengan seorang Dewi Tulen. Ia menurut saja ketika Pek Hoa mengajaknya duduk di atas bangku-bangku yang dipasang di dekat kolam ikan emas, di bawah penerangan lampu minyak yang berwarna merah. Billy, biarlah selanjutnya aku menyebut namamu saja, dan kau boleh menyebutku Cici, kata Pek Hoa. Billy terkejut. Bagaimana dia boleh menyebut Cici, kakak, kepada seorang bidadari? Akan tetapi. Jangan membantah. Ini perintahku, mengerti? Aku lebih tua daripadamu. Mendengar kata-kata ini, Billy menjadi berani. Akan tetapi, sesungguhnya kau kelihatan lebih muda dariku, maka lebih pantas kalau aku menyebut moi-moi. Pek Hoa memandang tajam sambil tersenyum girang sekali. Adikku yang baik. Apakah kata-katamu ini betul? Bagaimana aku berani berbohong? Begini cantik jelita, seperti bunga baru mekar, paling banyak usiamu tujuh belas tahun dan aku sudah delapan belas. Jawab Billy. Pek Hoa tertawa geli, akan tetapi hatinya girang luar biasa. Dipuja oleh laki-laki, baginya tidak aneh dan dianggapnya bahwa semua laki-laki hanya tukang membohong untuk bisa membujuk dan mengambil hati. Akan tetapi dipuji oleh seorang gadis yang begini cantik, ini soal lain lagi. Tidak, Limoy aku lebih tua. Usiaku sudah sembilan belas tahun. Limoy, sesungguhnya kedatanganku ini hendak memberi berkah dan pertolongan kepadamu dengan selucai si cia itu, akan tetapi aku lebih suka mendengar dari mulutmu sendiri. Sebenarnya, apakah yang terjadi antara kau dan dia? Billy terkejut sekali. Akan tetapi ketika ia teringat bahwa ia berhadapan dengan seorang didadari, ia tidak merasa aneh, bahkan tidak malu-malu untuk membuat pengakuan. Aku sudah lama kenal dengan cia si ucai, cici Pek Hoa. Dan dia itu, dia menyatakan cinta kepadaku. Apakah kau tidak cinta kepadanya? Billy termenung dan merasa ragu-ragu. Entahlah, cici, kau lebih tahu tentunya. Aku tak mengerti tentang cinta ini. Teruskan, lalu bagaimana? Kemudian, atas kehendak kongkongku, aku harus menikah dengan seorang shik yang dari kota Sian Kuan, yaitu seorang pemuda gagah perkasa yang pernah menolong nyawa kongkong. Dan kau tidak suka kepadanya. Kembali Billy termenung bingung. Ini pun aku tidak bisa memastikan, cici. Kelihatannya dia gagah dan baik budi, juga, tampan, bahkan jauh lebih tampan daripada cia si ucai. Karena aku tidak mungkin menolak kehendak kongkong, tadi cia si ucai datang dan dia menyatakan kehancuran hatinya, bahkan hendak nekat membunuh diri. Baiknya aku dan pelayanku cengsi dapat memujuknya supaya dia melanjutkan sekolah di kota raja dan akulah yang akan membiayainya sampai maksudnya tercapai. Calon suamiku itu orang yang amat kaya, sedangkan kongkong juga bukan orang miskin, maka kiraku jalan inilah yang terbaik, yakni untuk menghibur hatinya. Pek Hoa mengangguk-angguk. Kau anak baik, dan kau pun amat cantik jelita. Kau layak hidup bahagia dan mendapatkan seorang suami yang baik dan tampan. Kau bilang tadi calon suami melebih cakap daripada cia si ucai? Merah muka bili, akan tetapi dia mengangguk. Bukan hanya aku yang menganggap demikian, cici, juga pelayanku cengsi menganggap demikian pula. Dan kau bilang gagah perkasa? Apakah dia itu pandai ilmu silap? Tentunya amat pandai. Kongkong pernah bilang kepadaku bahwa dia adalah murid dari seorang sakti dan aneh yang bernama Hanlei yang menjadi murid dari orang sakti yang dipuja-puja kongkong, yakni mendiang Ang Bin Sien Kai. Akan tetapi aku sendiri tak kenal siapa adanya orang sakti yang bernama Hanlei itu. Kalau Pek Hoa tidak tinggi ilmunya dan dapat mengerahkan luwakang serta menyalurkan darah ke mukanya, tentu bili akan melihat perubahan air mukanya ketika ia mendengar nama Hanlei ini. Jadi calon suamimu itu si tiang dan tinggal di kota siang koan tanya Pek Hoa pula. Bili mengangguk. Pek Hoa berdiri dan memandang wajah bili sekali lagi lalu berkata, Adikku yang manis, kelak kalau kau sudah punya anak, mungkin kita bertemu lagi karena aku ingin sekali melihat wajah anakmu. Bili hendak menjawab, akan tetapi tiba-tiba dengan sekali menggerakkan kaki, Pek Hoa sudah melompat di depan Cheng Si, membebaskan totokannya kepada tubuh pelayan ini dan sekali berkelebat ia lenyap dari pandangan mata. Cheng Si menjatuhkan diri berlutut dan mengangguk-anggukkan kepalanya seperti ayam sedang makan padi, sambil mengeluh panjang pendek, powosap yang mulia, ampunkan hamba, jangan mencabut nyawa hamba. Bili juga menjatuhkan diri berlutut, bibirnya berkemak-perkemik mengaturkan terima kasih kepada bidadai yang mengaku kakak kepadanya itu. Kemudian terpaksa dia menyeret Cheng Si berdiri oleh karena pelayan yang ketakutan ini masih saja terus berlutut sambil sesambatan. Kita ikuti perjalanan Pek Hoa. Setelah melompat keluar dari taman bunga keluarga Song, ia menghampiri Chia San. Sekali tepuk saja ia sudah membuat pemuda ini sadar kembali. Sebelum Chia San sempat membuka mulut, tahu-tahu ia merasa tubuhnya terapung tinggi dan ternyata ia telah dikempit dan dibawa lari oleh Pek Hoa. Setibanya di tempat terang, yakni sudut jalan yang diterangi oleh lampu, Pek Hoa baru menurunkan pemuda itu, lalu memandangi wajah dan tubuhnya. Agaknya dia puas dan senyumnya manis sekali. Di lain pihak, Chia San menjadi bengong. Ia terpesona oleh kecantikan gadis ini dan bau harum yang luar biasa mendebarkan jantungnya. Hem, kau tampan juga, terdengar gadis itu berkata sambil merabar-rabar pipinya. Dari takut dan kaget, Chia San menjadi girau. Tak disangka bahwa orang yang dikiranya setan dan yang sudah mengganggu dirinya itu ternyata adalah seorang gadis muda yang demikian cantik jelitanya, bahkan jauh lebih cantik daripada Ceng Si, juga lebih cantik dan menarik daripada Billy yang pendiam dan malu-malu. Gadis ini sebaliknya kelihatan berani sekali, berani memuji ketampanannya, bahkan berani membelai-belai pipinya. Aduh, Nona! Bukankah kau bida dari kahyangan yang turun dari bulan Purnama? Apakah hendak mencabut nyawa hamba katanya setengah bergurau? Melihat pandangan metu Chia San, pandangan metu yang penuh arti, sekonyong-konyong pekhoa menjadi jemuh. Semenjak usia belasan tahun wanita ini telah seringkali bertukar kekasih, hidupnya demikian busuk dan kotor, dan terkenal sebagai seorang wanita yang cabul. Hubungannya dengan banyak sekali orang laki-laki membuat dia menjadi jemuh apabila melihat sikap laki-laki yang kurang ajar. Dan melihat laki-laki binal dan ceriwis, ia menjadi bosan dan mual. Apabila sekiranya Chia San bersikap takut-takut atau malu-malu, atau marah-marah melihatnya, mungkin pekhoa akan jatuh hati pada pemuda yang tampan ini. Pekhoa tidak membutuhkan laki-laki yang ceriwis, karena dia telah bosan dengan sikap seperti ini. Dia membutuhkan laki-laki yang alim, laki-laki yang tidak mudah tergoda oleh kecantikannya. Maka dengan sebal hati dia melemparkan tubuh Chia San ke pinggir jalan, merampaskan tunguang pemberian Bili tadi, lantas dengan cepat pergi meninggalkan pemuda itu yang terlampau kaget dan takut untuk dapat mengeluarkan suara. Baru saja bayangan pekhoa berkelebat pergi, di belakangnya kira-kira sepuluh tombak jauhnya, berkelebat bayangan lain yang tidak kalah gesitnya, yang mengikuti perjalanan gadis itu secara diam-diam tanpa diketahui oleh yang diikutinya. Ki yang lihat merasa berbahagia sekali. Tidak pernah disangka-sangkanya bahwa nasibnya demikian baik dan menyenangkan. Tidak saja dia beruntung bertemu dengan pengemis Sakti Hon Le dan menjadi muridnya selama satu tahun, mewarisi ilmu kepandayan yang sangat tinggi sehingga kepandayannya yang sudah lihai itu menjadi semakin maju, juga terutama sekali ia bertemu dengan Song Lokai dan diambil cucu mantu. Yang membuat ia benar-benar merasa bahagia adalah ketika ia bertemu dengan Song Bili. Siapa pernah mengira bahwa cucu seorang kakek bekas pengemis demikian cantik jelitanya? Tidak hanya cantik, juga sikapnya demikian halus lemah lembut, menimbulkan kasih sayang dan begitu bertemu muka, Ki yang lihat terus saja jatuh cinta. Ia sudah mempersiapkan segala keperluan untuk menghadapi pernikahannya yang akan dilangsungkan beberapa hari lagi. Ia telah mengatur rumahnya yang selama ini hanya ia tinggali bersama Inang pengasuhnya, sudah mengatur semua persiapan supaya istrinya kelap suka dan kerasan tinggal di rumahnya ini. Kemudian ia menyuruh Inang pengasuhnya dan beberapa orang pembantu dari kotanya untuk berangkat lebih dulu ke Switsan, ke rumah keluarga Song untuk membuat segala persiapan. Ia sendiri sibuk membagi-bagikan undangan kepada sahabat-sahabat baiknya supaya mereka suka datang kemudian ikut mengantarnya ke Switsan untuk menambah kegembiraan. Persiapan terakhir telah dilakukan dan Ki yang lihat merasa gembira sekali. Esok pagi-pagi ia akan berangkat ke Switsan, bersama beberapa belas orang kawan-kawan baik yang akan menjadi pengiringnya. Seharian itu ia telah pergi jauh keluar kota, mengunjungi kawan-kawannya yang paling jauh rumahnya. Ia merasa agak lelah ketika sore hari itu ia pulang, melompat turun dari kudanya yang indah, menuntun kuda itu dan menghampiri pintu depan. Karena di rumahnya sudah kosong tidak ada orang lain, maka rumah itu pintunya selalu ditutup. Semua pelayan telah dikirim ke Switsan agar setelah pernikahan dilangsungkan bisa mengiringkan sepasang pengantin itu pulang ke Sian Koan. Oleh karena itu, selama beberapa hari ini, Ki yang lihat tinggal seorang diri di rumahnya. Akan tetapi, kesepian ini takkan lama lagi, hanya tinggal semalam lagi dan besok pagi-pagi ia akan berangkat ke rumah calon istrinya. Berpikir sampai di sini, terutama membayangkan wajah Billy yang cantik manis, Ki yang lihat menjadi berseri wajahnya. Sambil tersenyum-senyum ia membuka pintu. Dia tidak tahu bahwa semenjak tadi, sepasang matu yang bening dan indah selalu mengintainya. Matu ini bersinar-sinar ketika melihat potongan tubuh pemuda yang sangat ganteng ini. Tubuh yang tegap dan gagah, wajah yang amat tampan dengan kulit muka putih bersih, sepasang alis yang hitam tebal berbentuk golok melindungi sepasang matu yang lebar dan bersinar-sinar penuh semangat. Memang Ki yang lihat adalah seorang pemuda yang amat gagah dan tampan. Setelah meninggalkan kudanya di depan pintu, Ki yang lihat masuk ke dalam rumah sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Dia hendak mandi, berganti pakaian, kemudian pergi keluar lagi. Memang sungguh tidak enak duduk seorang diri di dalam rumah tanpa kawan, apalagi menghadapi peristiwa yang demikian hebat, yakni pernikahannya dengan nona Song Billy. Ia hendak pergi ke beberapa orang sahabat baiknya, mengajak mereka datang ke sini lalu memesan makan minuman dari rumah makan. Akan tetapi, ia masih belum tahu bahwa pada saat itu, sepasang matu bening dan jeli terus mengintainya. Matu yang memandangnya penuh kekaguman, penuh nafsu, dan kadang-kadang penuh kebencian. Ki yang lihat melangkah tegap ke arah kamarnya, mendorong daun pintu kamar tidurnya, melangkah masuk dan... Siapa kau tanda seru tanyanya terkejut sekali dan terheran-heran. Di atas pembaringannya duduk seorang gadis yang berpakaian indah, seorang gadis sebaya dengan Billy yang cantik sekali, yang duduk menggoyang-goyangkan kedua kaki kecil yang tergantung dari pembaringan sambil miringkan kepala memandang kepadanya dan bibirnya tersenyum-senyum manis sekali. Tadinya untuk sesaat Ki yang lihat mengira bahwa inilah yang disebut orang siluman wanita, yang sering muncul dalam dongeng-dongeng. Kalau tidak demikian, bagaimana seorang darah juwita seperti itu tahu-tahu dapat memasuki kamar tidur seorang pemuda dan duduk di atas pembaringan dengan kakinya ongkang-ongkang dan senyum manis menantang? Akan tetapi, ketika melihat gagang siang-kiang tersembur dari balik bumbung gadis itu, kiang lihat berpikir lain. Wanita ini tentu seorang gadis kengok dan kedatangannya pasti mengandung maksud tertentu, entah baik entah buruk, akan tetapi lebih condong kepada maksud yang tidak baik. Kau siapakah, nona? Dan apakah kehendakmu memasuki kamar ku tanyanya lagi? Kini suaranya tidak sekeras tadi karena pemuda ini cepat dapat menekan perasaannya. Ia tidak dapat menyembunyikan kekagumannya melihat gadis yang sedemikian cantiknya dan pandang macuk kagum ini menyenangkan hati gadis itu yang segera memperlebar senyumnya. Jawab dulu, senangkah kau melihat aku di kamar tidurmu gadis ini bertanya, suaranya merdu merayu dan pandang matanya mencuri hati dengan kerling tajam menyambar. Ki yang lihat mengerutkan keningnya. Bagaimana aku bisa menyatakan senang atau tidak kalau aku belum tahu siapa adanya kau ini dan apa keperluanmu datang ke sini? Gadis manis itu tertawa kecil. Kau betul juga, sekarang jawablah pertanyaan yang lebih mudah. Cukup cantikah aku dalam pandanganmu? Kini merahlah wajah Ki yang lihat. Hatinya berdebar-debar. Selama hidupnya belum pernah dia melihat gadis secantik ini, kecuali Billy, dan gadis yang berani seperti ini. Akan tetapi, sikap genit dan kecabul-cabulan ini sama sekali tidak menyenangkan hatinya. Ki yang lihat bukan sebangsa pemuda pemogoran yang mudah menjadi gila melihat wajah cantik. Nona, omongan apakah ini? Aku bukan orang yang biasa menilai kecantikan orang lain. Sekarang katakan siapa kau dan apa perlu memasuk ke kamarku? Meskipun jawaban ini ketus dan membayangkan kemarahan hati, namun aneh sekali, gadis ini tidak marah, bahkan sebaliknya ia kelihatan gembira sekali. Ha, kau gagah ganteng, tampan dan baik sekali, tidak seperti segala macam hidung belang yang menjemukan gadis itu berseru. Kemudian, sekali menggerakan tubuh dia sudah melompat turun. Gerakannya sangat ringan sehingga mengejutkan hati Ki yang lihat. Ki yang lihat, aku tahu siapa kau. Engkau adalah murid dari Han Lei si pengemis hina itu, bukan? Dan kau akan menikah dengan Nona Song Bili yang cantik jelita, bukan? Ki yang lihat kembali terkejut dan mengerutkan kening. Benar semua dugaanmu itu, sungguhpun aku sama sekali tak mengerti bagaimana kau bisa mengetahui semua itu. Akan tetapi, siapakah kau, Nona? Orang-orang di dunia barat biasa menyebut kubisian Li Pek Hoa Powasat. Akan tetapi bagimu, kau boleh memanggil aku Pek Hoa saja, atau Hoa Moi, bukankah itu lebih enak dan manis terdengarnya? Ki yang lihat belum pernah mendengar nama ini. Akan tetapi, siap Pek Hoa yang semakin binal dan genit ini benar-benar menyebalkan hatinya. Ia tidak dapat menyangkal bahwa gadis ini amat cantik, lagi menyiarkan bau yang amat harum memenuhi kamarnya, akan tetapi kegenitan gadis ini melenyapkan kekagumannya. Alangkah jauh bedanya dengan Bili calon istrinya. Walaupun dalam kecantikan, agaknya Bili sendiri pun tidak akan menang dari gadis luar biasa ini yang memiliki kecantikan seperti bidadari. Jangan kau mengacau tidak karuan Ki yang liat membentak marah. Aku tidak kenal kau siapa dan tidak peduli tentang semua panggilan itu. Lepas katakan, apa maksudmu datang ke kamarku pemuda ini sekarang menjadi curiga dan juga amat marah. Watak Pek Hoa memang aneh. Kalau sekiranya Ki yang liat bersikap lemah seperti yang diperlihatkan oleh pemuda Ciasan, Kalau saja Ki yang liat terpesona oleh kecantikannya, memuji mujahnya dan mencoba untuk bersikap kurang ajar, mungkin sekali Pek Hoa akan menjadi sebal dan mungkin akan segera turun tangan membunuhnya, karena dia adalah murid Honle yang amat dibenci oleh Pek Hoa. Di dunia ini hanya dua orang yang amat dibenci oleh Pek Hoa, yakni Buk Pun Su dan Honle, terutama sekali Buk Pusu. Akan tetapi, oleh karena sikap Ki yang liat amat keras dan sama sekali tidak tunduk oleh kecantikannya, hati Pek Hoa menjadi runtuh. Baru sekarang gadis ini bertemu dengan seorang pemuda yang begini tampan dan gagah, yang tidak bertekuk lutut menghadapi kecantikannya. Inilah pemuda yang diidam-idamkannya, pemuda yang dicari-carinya. Maka, menghadapi bentakan yang penuh kemarahan dari Ki yang liat, dia menjadi makin tertarik dan semakin gembira. Ki yang liat, kau menjadi makin gagah kalau marah-marah. Kau mau tahu mengapa aku datang ke kamar tidurmu. Karena ketika tiba di rumah ini aku tidak melihat seorang pun manusia, maka aku memilih kamar tidur ini untuk mengasuh. Apa maksudmu mengunjungi aku? Tanya Ki yang liat gemas melihat sikap genit dan mendengar jawaban melantur itu. Kau adalah murid pengemis tua bangka Hanle dan dia itu musuhku, maka tentu saja aku datang untuk mengambil nyawamu. Akan tetapi, melihat mukamu aku lantas merasa kasihan sekali sehingga aku akan mengampuni dan takkan mengganggumu, sebaliknya aku ingin sekali membuat kau bahagia. Permusuhan antara kita akan hilang kalau saja kau mau membatalkan pernikahanmu dengan Song Billy dan sebagai gantinya, kau bisa mengambil aku sebagai istrimu. Tutup mulutmu yang kotor Ki yang liat marah sekali dan mencabut pedangnya. Kau ini perempuan jalan berani sekali bermain gila di sini Ki yang liat benar-benar marah sehingga ia mendamrat gadis itu. Ki yang liat, butakah matamu? Buka matamu baik-baik dan lihatlah, apakah aku tidak lebih muda dan jauh lebih cantik daripada Billy? Selain lebih cantik, aku pun lebih gagah, lebih kaya. Apabila kau menjadi suamiku, apa yang kurang bagimu? Ingin senang? Aku cukup cantik dan aku tahu bagaimana untuk menyenangkan hatimu. Kau hendak hidup mewah? Kekayaanku jauh lebih besar daripada kekayaanmu atau kekayaan Billy. Atau kau menghadapi musuh-musuh besar? Tidak usah khawatir, kalau aku pekhoa menjadi istrimu, tanpa aku turun tangan semua musuh-musuhmu akan melarikan diri tunggang-langgang. Jangan ngoceh lagi. Lekas kau minggat dari sini, aku tidak sudi melihat mukamu atau mendengar suaramu. Pergi. Pekhoa mulai marah. Pipinya yang halus dan putih itu kini menjadi merah. Ia tidak suka melihat laki-laki lemah yang mudah jatuh oleh kecantikan, akan tetapi ia pun tidak suka melihat laki-laki yang memandang rendah kecantikannya. Apalagi hinaan yang keluar dari mulut piang liat sudah melampaui batas. Kalau menuruti kemarahannya, ingin dia sekali turun tangan merampas nyawa pemuda ini. Akan tetapi bila ia memandang muka yang tampan dan gagah itu, hatinya tidak tega. Bagaimanapun juga, ia harus mendapatkan laki-laki ini sebagai suaminya atau sebagai kekasihnya. Sukar mencari seorang pemuda seperti piang liat ini. Kalau aku tidak mau pergi, kau mau apa sih? Tanyanya sambil tersenyum mengejek. Aku akan memaksamu dengan pedangku piang liat membentak. Aha, kau mau main-main senjata dengan nonamu? Mari-mari, anak manis, mari keluar, kita boleh main-main sedikit sambil berkata demikian. Pek Hoa melamaikan tangannya dan sekali berkelebat ia telah menerobos keluar dari jendela. Diam-diam piang liat terkejut sekali melihat ginkang yang luar biasa ini, akan tetapi ia bukan seorang penakut. Cepat ia pun melompat keluar melalui jendela, mengejar wanita aneh itu. Ternyata Pek Hoa sudah menunggunya di luar rumah, di pekarangan yang lebar dan diterangi oleh lampu minyak yang tergantung di bawah genteng. Gadis ini memandang ringan sekali kepada piang liat. Karena kepandayan Honle saja ia tidak takut dan masih sanggup menangkan, apalagi kepandayan muridnya, pikirnya. Ia tidak tahu bahwa piang liat hanya satu tahun menjadi murid Honle, dan bahwa sebelum menjadi murid Honle pemuda ini telah memiliki kepandayan yang tinggi juga. Melihat Pek Hoa telah berdiri dengan lagak menantang, sambil bertolak pinggang tanpa mengeluarkan senjata, piang liat nementak, perempuan rendah, keluarkan senjatamu kalau kau hendak mencoba kelihayanku. Mengapa harus mengeluarkan senjata? Apakah kau kira dapat mengalahkan bisian lipek Hoa Pohusat biarpun aku hanya bertangan kosong? Orang muda, maju dan seranglah, tidak usah ragu-ragu, jangan takut kalau kulit tubuhku akan lecet terkena pedangmu yang tumpul. Ki yang liat marah sekali. Lihat pedang teriaknya dan ia mulai menyerang. Mula-mula, pemuda ini tidak menyerang dengan sungguh-sungguh, karena betapapun gemasnya melihat gadis genit dan cabul ini, ia tidak tahu permusuhan apakah yang ada di antara gadis ini dengan gurunya, dan ia tidak tega serta merasa malu untuk melukai seorang gadis muda yang melawannya dengan bertangan kosong saja. Akan tetapi, segera ia menjadi terheran-heran dan kaget. Tak disangkanya bahwa gadis itu ternyata luar biasa dan selain gerakannya cepat sekali, juga ilmu silatnya sangat lihai. Hanya beberapa gebrakan saja, pedangnya sudah hampir kena dirampas oleh gerakan mencengkeram dari Pek Hoa. Setelah melihat kelihayan lawannya, Ki yang liat tidak mau berlaku sungkan-sungkan lagi. Cepat dia menggerakkan pedangnya dan kini dia bersilat dengan ilmu pedang keluarga Ki yang yang kini sudah diperkuat dan diperbaiki setelah dia belajar setahun lamanya pada Han Yee. Pek Hoa makin kagum melihat Ki yang liat. Tak disangkanya bahwa ilmu silat pemuda ini benar-benar hebat, tidak kalah jauh oleh Han Yee. Bahkan kalau dilihat-lihat, ilmu pedang yang dimainkan oleh pemuda ini sama sekali bukan ilmu pedang Han Yee. Ilmu pedang yang dimainkan Ki yang liat sangat indah gerakan-gerakannya. Tentu saja seorang pemuda yang demikian ganteng dan tampan mainkan ilmu pedang yang indah ini, kelihatan seperti seorang penari ulung tengah menari, amat menarik hati dan indah dilihat. Makin sayanglah Pek Hoa kepada-kepada pemuda ini, dan ia tahu bahwa kalau ia menghadapi dengan tangan kosong saja, akan sangat berbahaya baginya. Timbul kegembiraan di dalam hati Pek Hoa untuk menguji terus sampai di mana tingkat kepandayan pemuda ini. Ia pun segera mencabut sepasang pedangnya. Kau lihai sekali, orang muda. Akan tetapi coba kau tahan siang kiamku setelah berkata demikian. Ia memutar sepasang pedangnya dengan cepat, melakukan serangan balasan yang sesungguhnya, tapi bukan serangan benar-benar, hanya untuk menguji saja. Ki yang liat kaget sekali. Ilmu pedang yang dimainkan oleh gadis itu juga hebat, apalagi lawannya mempergunakan sepasang pedang yang tentu saja dapat menyerangnya lebih cepat daripada sebatang pedang. Pemuda ini diam-diam mengeluh dan merasa malu terhadap diri sendiri. Bagaimana dia yang sudah terkenal sebagai jeng chi yang siang, dewa bertangan seribu, kemudian sudah mendapat gemblengan selama setahun oleh pengemi sakti Honle, tetapi hanya dalam tenaga luakang saja ia tidak kalah, akan tetapi ia kalah jauh dalam kecepatan gerakan, dan dalam hal ilmu silat, agaknya gadis ini memiliki kepandayan yang luar biasa sekali. Namun Ki yang liat tidak mau menyerah kalah. Meskipun dia seakan-akan dikurung oleh laksaan ujung pedang lawan, dia masih terus mempertahankan diri, memutar pedangnya sedemikian rupa sehingga tubuhnya seperti dilindungi oleh tembok baja yang kokoh kuat. Berkali-kali pek, Hoa memuji dan mulutnya mengoceh terus, kau gagah, ilmu pedang muliai, kau patut menjadi suamiku. Kata-kata seperti ini memperbesar api kemarahan Ki yang liat sehingga kini ia bertanding dengan nekat, sama sekali tidak takut mati. Ini membuat pek, Hoa kewalahan. Memang ilmu pedang milik pemuda ini sudah tinggi, sulit baginya untuk merobohkan, apalagi menawan. Sekarang ditambah pula oleh kenekatan pemuda itu. Maka pek, Hoa lalu mengeluarkan sapu tangannya yang berwarna merah, mengeluarkan seruan nyaring dan ketika sapu tangan itu dikebutkan, tiba-tiba Ki yang liat mencium bau harum yang amat keras dan tidak lama kemudian ia terhuyung-huyung dan roboh tak sadarkan diri dengan pedang masih di tangannya. Pek, Hoa tertawa girang. Ia cepat membungkuk, merampas pedang, mengelus-elus peti pemuda itu, tertawa lagi lalu menotok jalan darah di pundak Ki yang liat untuk menjaga kalau pemuda itu siuman kembali. Biarpun siuman kembali, setelah ditotok, Ki yang liat akan berdaya, tubuhnya sudah lemas dan ia tak akan dapat memberontak lagi. Sambil kadang-kadang membelai rambut dan muka pemuda itu, pek, Hoa tertawa-tawa dan memanggul tubuh Ki yang liat dengan mudahnya. Kemudian berlarilah ia menghilang di dalam gelap malam yang mulai menyelimut Ti alam. Akan tetapi, baru saja beberapa kali ia lari, setelah ia keluar dari kota Sian Kuan dan tiba di tempat sunyi, tiba-tiba pek, Hoa merasa pundaknya yang sebelah kanan ditolorang. Ia memanggul tubuh Ki yang liat di pundak kirinya, maka merasa tolan ini, mula-mula ia tidak bercuriga dan berlari terus. Sekonyong-konyong, pundaknya ditol lagi dan terdengar suara perlahan. Siluman cabul, kau masih tidak mau melepaskan Ki yang liat? Pek, Hoa amat terkejut, melompat ke depan sejauh empat tombak lebih lalu membalikan tubuhnya. Di bawah sinar bulan Purnama, ia melihat seorang laki-laki setengah tua yang pada saat itu ia harapkan berada di neraka. Satu-satunya orang yang tak ingin dilihatnya pada saat seperti itu, yakni bukan lain adalah Bu Pun Su si pendekar sakti. Karena tahu menghadapi lawan yang amat berat, yang biarpun dikeroyok dengan kedua sutenya masih saja dia kalah, Pek, Hoa tidak mempunyai nafsu untuk melawan Bu Pun Su. Ia melepaskan tubuh Ti yang liat yang di panggungnya itu ke atas tanah, lalu mencabut pedang Ti yang liat yang dirampasnya. Niatnya ingin menewaskan pemuda ini dengan sekali bacok, sebab kalau ada Bu Pun Su di situ, tak mungkin kehendaknya menjadikan pemuda itu sebagai permainannya dapat terlaksana. Setelah maksud ini digagalkan oleh Bu Pun Su, tidak ada jalan lain baginya kecuali membunuh Ti yang liat, sehingga dengan demikian, dia dapat melakukan sedikit pembalasan atas sakit hatinya terhadap Bu Pun Su dan Hon Le. Akan tetapi, baru saja ia mencabut pedang rampasan itu, tiba-tiba pedang itu terlepas dari tangannya yang menjadi kaku. Dia mencoba untuk menggerakkan tangan kanannya, akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa bahwa tidak hanya tangan kanan saja, malah setengah bagian tubuhnya sebelah kanan bagai lumpuh. Terdengar olehnya suara ketawa yang tenang dari Bu Pun Su. Pek Hoa melompat mundur sambil menjerit. Tahulah ia sekarang. Pundak kanannya tadi sudah kena di toal dua kali oleh Bu Pun Su dan ternyata bahwa toalan itu merupakan totokan yang amat liai, yang baru terasa pengaruhnya setelah ia menggerakkan tangan dan mengerahkan tenaga. Sambil berdiri, Pek Hoa cepat-cepat mengerahkan luakang untuk membebaskan diri dari totokan itu, tetapi tidak berhasil. Terpaksa gadis ini menekan hawa kemarahan yang menaik ke dadanya, lalu bersilah di atas tanah. Selagi dia berusaha membebaskan diri dari pengaruh Pek Hoa yang dilakukan secara lihai oleh Bu Pun Su, pendekar sakti ini menghampiri Kiyang Liat. Dua kali tepukan pada pundak dan punggung membuat pemuda itu terbebas, dan Kiyang Liat cepat berlutut di hadapan paman gurunya. Kiyang Liat, aku bangga melihatmu. Kau memang patut menjadi murid Han Lei. Sekarang lekas-lekas kau pulang dan langsungkan pernikahanmu. Kelak aku akan datang memberi hadiah dua-tiga pukulan kepadamu. Kiyang Liat girang sekali. Sesudah mengaturkan terima kasih, dia mengambil pedangnya dan pergi dari situ. Ia tidak mau mempedulikan lagi kepada Pek Hoa, karena sebenarnya, betapapun marahnya terhadap gadis itu, dia tidak tega melihat kalau-kalau Bu Pun Su akan membunuh Pek Hoa. Akan tetapi, Bu Pun Su bukanlah seorang yang mudah saja membunuh orang. Dia lalu melangkah maju, tersenyum melihat gadis itu masih terus terjuang untuk membebaskan diri dari pengaruh Totokan. Pek Hoa, Totokan itu tak akan dapat dibebaskan kalau tidak dengan suling ini, katanya sambil mencabut keluar sebatan suling bambu yang sudah tua. Tadi ia memang menotok pundak gadis itu dengan sulingnya, karena Bu Pun Su merasa segan untuk melakukan hal ini dengan tangannya. Pada saat ujung sulingnya menyentuh jalan darah pada pundak Pek Hoa, seketika gadis ini pulih kembali keadaannya. Dengan berang dia cepat-cepat melompat berdiri memandang kepada Bu Pun Su seperti seekor harimau betina hendak menubruk mangsanya, lalu berkata, Bu Pun Su, aku benci sekali kepadamu. Bagus kata Bu Pun Su sambil tersenyum seribu kali lebih aman kau benci daripada kau cinta. Kecantikan dan kasih sayangmu jauh lebih berbahaya daripada watak berburuk dan kebencianmu, Pek Hoa. Setelah berkata begitu, Bu Pun Su termenung. Ia teringat akan semua pengalamannya di waktu muda, betapa dia pernah menjadi korban dari kecantikan dan kasih sayang palsu dari seorang wanita yang cantik dan jahat seperti Pek Hoa ini. Pek Hoa membanting-banting kaki saking gemas. Jadi kau selalu mengintai aku selama ini? Sungguh tidak tahu malu. Kalau memang kau gagah berani, mengapa tidak melawan guru-guruku? Mengapa kau menghina seorang perempuan? Pek Hoa hampir menangis. Ingin sekali ia mencabut siang tiamnya dan mempergunakan senjata rahasia atau senjata berbisa, namun dia cukup maklum bahwa semua ini takkan ada gunanya terhadap Bu Pun Su. Memang aku hendak mencari guru-gurumu, yakni Tian Te Sem Kau Su yang ternama, jawab lagi pendekar sakti itu. Jadi kau mengikuti aku untuk mengetahui di mana adanya guru-guruku? Bukan hanya demikian, akan tetapi yang terpenting untuk melihat tingkah lakumu, untuk menjaga agar supaya kau jangan sampai mengganggu orang-orang seperti yang tadi kau lakukan. Tentang guru-gurumu, agaknya mereka itu takut kepadaku maka tidak berani muncul. Kata-kata ini sengaja diucapkan oleh Bu Pun Su untuk dapat membakar hati gadis itu. Dan maksudnya ini berhasil karena Pek Hoa memandangnya dengan marah. Bu Pusan, kau sombong. Kau menggunakan kepandayan untuk menghinaku, seorang perempuan lemah. Awas kau, akan datang saatnya aku membalas semua ini, membalas kepadamu dan kepada Han Ye. Akan tiba saatnya aku menghancurkan kau dan semua orang yang ada hubungannya denganmu. Apabila kau memang berani, datanglah ke lembah sungai Yalu Changpo, tepat di mana sungai Suci itu berbalik ke barat. Di sanalah kau akan kami tunggu dan kalau kau tidak berani datang, ternyata Bu Pun Su hanyalah seorang pengecut besar yang berani dan berlagak di tempat dan kandang sendiri saja. Sehabis mengeluarkan kata-kata ini, Pek Hoa lalu melompat dan menghilang di dalam gelap. Bu Pun Su tidak mengejar. Ia percaya bahwa keterangan itu tidak bohong. Memang ia pernah mendengar bahwa tempat tinggal tiga orang aneh dari barat itu adalah di sekitar barat gunung Heng Chwonsan dan sebagai seorang perantau besar dia pun sudah pernah mengunjungi daerah ini. Ia pun tahu bahwa daerah ini amat dekat dengan daerah-daerah asing seperti Nepal, Bhutan dan India, karena itu sudah sepatutnya kalau tiga orang itu mendirikan markas pusat di sana. Upacara pernikahan antara tiang liat dengan songbili dilangsungkan dengan meriah. Banyak sekali tamu yang datang memberi selamat, dan di antaranya bahkan terdapat honlesi pengemis sakti. Oleh karena capsi kait pangcu, 14 orang ketua perkumpulan pengemis yang lihai juga hadir, maka para tamu tentu saja terheran-heran melihat begitu banyak orang tua berpakaian pengemis, akan tetapi mendapat penghormatan terbesar dari pihak tuan rumah. Tentu saja mereka yang terheran-heran ini adalah orang-orang biasa, karena orang-orang Keng O yang hadir di situ tentu saja mengenal tokoh-tokoh besar ini. Siapakah yang tidak mengenal hit gansien kait pengemis tinggi kurus yang bermata satu itu, yang pernah membuat geger istana karena mencuri masuk ke dalam dapur istana untuk menikmati hidangan-hidangan kaisar? Siapa pula tidak mengenal pet jius yang kait pengemis kait berperut gendut seperti orang cacingan itu, yang kini duduk menghadapi meja sambil minum arak begitu saja dari guci yang besarnya hampir sama dengan tubuhnya? Masih banyak sekali tokoh-tokoh besar, seperti Tia Tomoke dan terlalu banyak untuk disebutkan di sini. Pendeknya, 14 orang pemimpin pengemis yang dinamakan capsi kait pangcu, hadir semua. Juga masih ada belasan orang tokoh-tokoh Keng O yang sudah kenal dengan Ki yang lihat, hadir di situ. Mereka semua ini, termasuk capsi kait pangcu, menghormati Han Lei yang merupakan tokoh tertinggi di tempat itu. Sesudah upacara pernikahan selesai, Han Lei mendengar dari muridnya tentang Bu Pun Su, maka dia segera meninggalkan tempat itu untuk mencari Su Heng-nya. Han Lei sudah menyelesaikan tugasnya, sudah memberi tahu kepada tokoh-tokoh pimpinan partai besar untuk berhati-hati dan siap siaga menghadapi pengaruh-pengaruh asing dari Barat. Semenjak saat pertemuan kedua mempelai, Billy yakin bahwa dia sudah mendapatkan seorang suami yang benar-benar baik. Dan dogaannya ini ternyata tepat sekali, karena memang Ki yang lihat amat mencintanya. Tak mengherankan apabila suami istri ini hidup penuh kerukunan dan saling mencinta. Sangat sedap dipandang mata, betapa sepasang suami istri yang keduanya sama-sama elok ini setiap hari berjalan-jalan di taman bunga sambil tersenyum-senyum dan mengeluarkan kata-kata bermadu. Karena Ki yang lihat sudah tidak ada ayah bundanya, maka kakek Song dibantu pula oleh Billy membujuknya agar sepasang suami istri itu jangan buru-buru pindah ke Sian Koan. Ki yang lihat tidak keberatan, karena baginya tidak ada perbedaannya. Hidupnya sekarang hanya untuk istrinya seorang. Di mana saja dia tinggal, asalkan bersama istrinya, dia sudah puas dan bahagia. Juga ia tidak keberatan ketika istrinya menyatakan kesayangannya kepada Cheng Si dan hendak menjadikan gadis ini pelayannya dan juga kawannya bercakap-cakap apabila Ti yang lihat sedang keluar rumah. Akan tetapi, diam-diam Ti yang lihat tidak suka kepada gadis pelayan ini. Sikap gadis ini mengingatkan dia kepada Pek Hoa, wanita siluman itu. Senyuman dan lirikan Matu Cheng Si yang juga manis sekali itu, apabila ditujukan kepadanya, bukan lagi merupakan senyum dan kerling sopan dari seorang pelayan wanita terhadap majikannya, tetapi senyum dan kerling seorang wanita muda yang berusaha memancing hati seorang pria. Di bagian depan telah dituturkan betapa lihai dan licin adanya pelayan muda ini. Cheng Si telah melihat keadaan Ti yang lihat, tentu saja memilih majikannya ini daripada kiasan. Ia pikir lebih baik memikat hati majikannya ini yang terang-terangan sudah menjadi suami nona majikannya. Kalau dia bisa menarik hati Ti yang lihat dan menjadi kekasih atau bini mudanya, hidupnya tentu terjamin dan dia pun akan menjadi seorang nyonya kedua yang terhormat. Dengan kecantikannya yang lumayan ia berdaya upaya untuk menarik hati Ti yang lihat. Akan tetapi betapa kecewa dan mendongkolnya hati gadis pelayan ini ketika pada suatu hari, dalam pertemuan 4 metu dengan Ti yang lihat di ruang belakang, majikannya ini membentaknya perlahan. Cheng Si, jangan kau main gila. Aku tak suka kau tersenyum dan memandang kepadaku seperti itu. Nyonya mu akan menjadi salah mengerti dan akan marah kepadamu. Jangan kau berani ulangi lagi, mengerti? Tentu saja Cheng Si merasa seakan-akan mukanya ditampar. Sambil menangis ia berlari masuk ke dalam kamarnya, di mana ia membanting diri di atas pembaringan kemudian menangis terisak-isak. Hatinya perih sekali, apalagi kalau ia teringat bahwa impiannya buyar seperti asap tertiup angin. Ternyata suamin onanya itu bukan laki-laki biasa, bukan laki-laki macu keranjang seperti kebanyakan laki-laki di masa itu. Akan tetapi Cheng Si tidak kehilangan akal. Dia mulai membujuk Billy, bahkan akhirnya berani mengancam dengan menyindir bahwa kalau Billy tidak mau membantunya, maka ia akan membuka rahasia tentang hubungan onanya ini dengan ciasan dulu sebelum menikah. Akhirnya, Billy menjumpai suaminya dan ketika mereka bercakap-cakap gembira, Billy berkata perlahan. Suamiku, kelak kalau kau mempunyai niat untuk mengambil seorang istri kedua, aku baru merasa rela dan senang hati kalau kau mengambil Cheng Si sebagai bini mudamu. Ki yang liat terkejut sekali dan ia membelalakan matanya. Eh, haha, apa yang kau ucapkan ini? Bagaimana kau bisa bicara seperti ini, isteriku? Bagaimana kau bisa bicara tentang aku mengambil bini muda? Billy memeluk suaminya dan terselum. Kenapa begitu saja kau kaget? Bukankah sudah menjadi kebiasaan umum di kalangan bangsawan dan hartawan untuk mengambil istri muda sampai tiga-empat orang? Tentu saja aku lebih bersyukur bila kau tidak melakukan ini, akan tetapi kalau terpaksa, ambillah Cheng Si, pelayanku yang setia itu. Omongan apa ini? Aku takkan menikah lagi dengan siapapun juga. Aku cinta kepadamu dan kaseorang bagiku sudah cukup. Mengapa mesti menurut kebiasaan gila itu? Apalagi harus mengambil Cheng Si? Ah, tidak. Seribu kali tidak kata-katanya ini diucapkan keras-keras. Mereka tidak tahu bahwa Cheng Si mendengarkan di luar jendela. Gadis ini menjadi pucat mendengar ucapan keras dari Ki yang liat sehingga untuk kedua kalinya, dia menangis di kamarnya. Setelah yakin bahwa usahanya mendekati Ki yang liat tidak berhasil dan harapannya untuk menjadi istri kedua dari Ki yang liat sudah tidak mungkin lagi, Cheng Si mengambil jalan kedua. Sekarang ia mengalihkan perhatiannya kepada Ki yang liat dan mulailah dia mengadakan hubungan dengan suhu cahe itu. Mulailah pula ia memeras Billy untuk memberi uang dan perhiasan kepada Ki yang liat melalui dia. Bahkan ia berani menyampaikan pesan Ki yang liat. Dia sudah berada dalam kekuasaan Cheng Si dan Chia San. Sekali saja ia menolak permintaan mereka dan mereka menyampaikan rahasianya kepada suaminya, akan celakalah dia. Billy terlalu mencinta suaminya dan baru sekarang terbuka matanya bahwa dahulu dia tertipu. Bahwa Chia San mencintanya karena dia cantik dan terutama sekali karena dia kaya. Dan ia pun kini tahu pula bahwa antara Chia San dan Cheng Si terdapat perhubungan yang kotor. Baru terbuka matanya betapa rendah dan jahatnya siasat dua orang itu terhadap dirinya, dan dia pun menyesal. Pernikahannya dengan Ki yang liat membuat Billy merasa berbahagia sekali. Akan tetapi dia menjadi gelisah kalau teringat akan ancaman-ancaman dari Chia San. Ia tahu bahwa nasibnya terletak di dalam genggaman tangan Cheng Si. Pelayan ini sudah berhasil mendapatkan surat yang dahulu ia tulis untuk Chia San, dan dengan surat inilah Cheng Si selalu mengancamnya apabila minta sesuatu. Billy tidak berani membuka semua rahasia ini kepada suaminya. Kalau saja dia berani melakukan hal ini, kiranya semua akan beres dan takkan timbul urusan besar. Ia belum dapat menyelami jiwa yang gagah dari suaminya, tak mengenalkan watak orang-orang gagah di dunia Kang Ou yang menjunjung tinggi kegagahan dan menghargai kejujuran. Billy merasa ngeri untuk menceritakan mengenai urusannya dan kesulitannya itu kepada suaminya. Ia takut kalau-kalau disangka yang bukan-bukan, disangka telah berlaku tidak senonoh di waktu dahulu. Padahal, kalau ia bercerita terus terang, Ki yang lihat akan dapat mempertimbangkannya dengan bijaksana. Sayang seribu sayang bahwa Billy tidak berani membuka rahasia, bahkan menutupinya dengan penuh rasa khawatir, dan dia memberikan apa saja yang dikehendaki oleh Cheng Si dan Chia San sehingga banyak uang dan perhiasan mengalir keluar. Keadaan ini berlangsung terus tanpa diketahui oleh Ki yang lihat sampai beberapa bulan kemudian Ki yang lihat mengajak istrinya pindah ke Sian Koan. Tadinya Ki yang lihat segan mengajak Cheng Si, akan tetapi atas desakan Billy, terpaksa Cheng Si ikut juga, menjadi pelayan pribadi Billy. Setahun kemudian, Billy melahirkan seorang anak perempuan yang mungil sekali. Suami istri itu merasa girang dan Ki yang lihat memberi nama putrinya itu Ki yang imjiok. Pada mulanya Billy memang khawatir kalau suaminya kecewa, sebab pada masa itu para ayah ingin melihat anaknya lahir laki-laki. Namun ternyata Ki yang lihat berbeda dengan orang lain. Dia sama sekali tidak kelihatan kecewa dan untuk ini Billy merasa amat berterima kasih. Cinta kasih terhadap suaminya semakin menebal. Hidup nyonya muda ini tentu akan penuh kebahagiaan kalau saja ia tidak diganggu oleh Cheng Si dan Chia San. Chia San sudah mendapatkan banyak uang yang diperasnya dari Billy melalui Cheng Si, dan berubah menjadi seorang pemuda pemogoran dan pemalasan. Uang itu cepat sekali habisnya, dihambur-hamburkannya seperti orang membuang pasir belaka. Setelah Billy dan suaminya pindah ke Siankuan, ia pun menyusul ke kota itu, menyewa kamar di dalam sebuah hotel. Ia membeli seekor kuda yang bagus dan kerjanya setiap hari hanya berpesiar. Hubungannya dengan Cheng Si dilanjutkan tanpa ada halangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!